Intro Minggu 22 Mei 2016, TK Kunjoparapan yang berlokasi di Desa Panggaharjo, Sewon Kabupaten Bantung mengadakan Penta Seni Tutup Tahun Ajaran 2015-2016 TK Kunjoparapan pada tahun ini berhasil meluluskan sebanyak 60 siswanya Acara ini pun dihadiri oleh wali murid, komite sekolah, dan masyarakat sekitar Terlalu pengasih TK Kunjoparapan hari ini mengadakan Penta Seni Tutup Tahun Tahun Pelajaran 2015-2015 Saat ini kami mau meluluskan sejumlah 60 anak dan yang tinggal masih 59 anak Nah, disini nanti kami akan menampilkan aneka seni yang diajarkan di peta kami Penta Seni dan Tutup Tahun kali ini menampilkan berbagai macam hiburan kesenian yang dibawakan oleh siswa-siswi TK Kunjoparapan diantaranya tari-tarian, karawitan, gerak, dan lagu Penta Seni ini menunjukkan kepiawawaan siswa dalam menerima pelajaran yang telah diajarkan Melalui gerakan-gerakan yang melibatkan aspek kognitif, efektif, serta psikomotorik juga akan mempengaruhi aspek jiwa seperti kecerdasan, kemauan, kebiasaan berdisiplin, dan lainnya Melalui kegiatan seni secara tidak langsung akan membentuk diri siswa menjadi insan yang seimbang jasman di rohaninya Beberapa tampilan yang mereka bawakan sendiri merupakan hasil dari kerja keras siswa-siswi yang telah mengikuti kegiatan ekstra kulikuler selama proses pembelajaran dari TK Kunjoparapan Alhamdulillah tahun ini TK Kunjoparapan dapat melakukan 2 Yang kemarin itu malam mendapat 4 prialah untuk 1 tahun Bagaimana dengan kegiatan bapak dan ajak serta ibu-ibu yang lain bisa meningkatkan prestasi TK Kunjoparapan TK Kunjoparapan sendiri memiliki beberapa ekstra kulikuler diantaranya adalah drum band, bina vokal, sempua, dan karawitan Kegiatan ekstra kulikuler lainnya yaitu menggambar Semoga dengan diadakannya pentas seni dapat memacu kreativitas siswa-siswi TK Kunjoparapan Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!